Meski matahari pagi baru saja memancarkan sinarnya di kawasan pesisir pantai desa Tonyaman Polewalimandar, Sulawesi Barat, sudah dipadati warga pada Rabu pagi. Warga yang didominasi ibu-ibu ini tampak antusias menunggu kedatangan nelayan setempat yang baru saja pulang melaut menggunakan perahu bagang. Sebagai wujud rasa syukur, nelayan selalu membagi hasil mereka kepada warga yang dikenal dengan madodo. Ya, madodo atau berbagi ikan awalnya dilakukan para nelayan untuk anak-anak yang membantu proses pemindahan ikan dari perahu ke daratan. Umumnya jumlah ikan yang dibagikan dalam tradisi ini diukur menggunakan ember. Ikan yang dibagikan adalah ikan jenis teri. Biasa dikasih ikan, kira-kira saja. Yang dikasih anak-anak kalau bantu, biasa setengah ember, tradisi. Keluarga juga tuh, kalau mesin begini, ada lagi ini ikan, apa biasa itu? Tidak ada mesin ikan, biasa bulan-bulan sepuluh itu kurang lagi ikan. Biasa kurang itu ikan, sampai bulan sepuluh, sampai bulan tiga kurang ikan. Nanti bulan lima, sampai bulan delapan lagi, ada lagi. Rata-rata dalam sekali melaut, para nelayan bisa mendapatkan 50 hingga 100 kotak ikan teri yang dijual seharga 200 ribu rupiah per kotaknya. Tim Liputan, CNN Indonesia